Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nadila Rizkitab Marasi Maunsong 2020-05-10-180 Dari Podi Hubungan Internasional Saya disini akan menjelaskan Materi saya yang berjudul Cabang-cabang Filsafat Semoga teman-teman menyukai video saya Baik, saya next Sebelumnya, apakah teman-teman tahu Apa itu Filsafat? Disini saya akan menarangkan apa itu Filsafat Ada kata Filsafat berdasarkan umum Yang dari Yunani Yang dimana, yaitu dari kata Filos Dan Sofia Filos artinya cinta yang sangat mendalam Dan Sofia artinya kebijakan atau kearifan Istilah Filsafat sering dipergunakan Secara populer dalam kehidupan sehari-hari Baik secara sadar maupun tidak sadar Saya juga mengambil Pengertian Filsafat menurut Sidi Gazalba yang mengatakan bahwa Filsafat adalah hasil kegiatan berpikir Yang radikal, sistematis, universal Dan radikal berasalkan dari Bahasa Latin radix yang artinya akar Filsafat bersifat radikal Artinya permesalahan yang dikatakan Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Dan jawaban yang diberikan bersifat mendalam Sampai keakarakannya Yang bagi orang awam mungkin dianggap hal biasa Yang tidak perlu dibahas lagi Tetapi Filsafat ingin mencari Kejelasan makna dan hakikatnya Cabang-cabang Filsafat Yang pertama itu cabang Filsafat menurut Sidi Gazalba Yang dimana metafisika dengan pokok-pokok masalah Filsafat hakikat dan ontologi Filsafat alam atau kosmologi Filsafat manusia dan Filsafat ketuhanan atau teodis Yang kedua itu ada teori pengetahuan atau epistemologi Yang mempersoalkan hakikat pengetahuan dari mana asal atau sumber pengetahuan Bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat dan yang benar Apa yang dikatakan pengetahuan yang benar Mungkinkah manusia mencapai pengetahuan yang benar Dan apakah dapat diketahui manusia Serta sampai di mana batas pengetahuan manusia tersebut Dan yang terakhir dari cabang-cabang Filsafat Sidi Gazalba Ada Filsafat nilai atau aksiologi Yang dimana hal ini membicarakan hakikat nilai Dimana letak nilai apakah pada benda tersebut Atau pada pembuatannya Atau juga ada pada manusia yang menilainya Mengapa terjadi perbedaan nilai itu Antara seseorang dengan orang lain Siapakah yang menentukan nilai Mengapakah perbedaan ruang dan waktu Membawa perbedaan penilaian tersebut Ada juga cabang-cabang menurut Louis O. Katsoff Yang dimana membagi cabang-cabang Filsafat menjadi dua bagian besar Yang pertama cabang-cabang Filsafat yang memuat materi ajar tentang alat Dan cabang-cabang Filsafat yang memuat tentang isi atau bahan dan informasi Cabang-cabang Filsafat yang merupakan alat Dari yang pertama logika Logika itu merupakan membicarakan teknik-teknik yang memperoleh kesimpulan dari sesuatu perangkat bahan tertentu Logika dibagi menjadi dua lagi Yakni yang pertama logika deduktif Logika deduktif itu berusaha menemukan aturan-aturan yang dapat dipergunakan Untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat keharusan Dari satu premis tertentu atau lebih Memperoleh kesimpulan ini yang bersifat keharusan itu Yang paling mudah ialah bila didasarkan atau susunan proposisi-proposisi Dan yang akan lebih sulit bila yang diperhatikan ialah proposisi-proposisi tersebut Next Metodologi Metodologi ialah ilmu pengatuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah Tampaknya semua metode yang berharga dalam menentukan pengatuan mempunyai garis-garis besar umum yang sama Metodologi membicarakan hal-hal seperti sifat observasi Hipotesis, hukum, teori, susunan, eksperimen, dan sebagainya Baik, ini ada cabang filsafat berdasarkan isi Dari metafisika Metafisika adalah cabang filsafat yang mengenai yang ada Aristotolis yang didefinisikan Metafisika sebagai ilmu mengenai yang ada sebagai yang ada Yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakan Dan yang ada sebagai yang dijumlakan Epistemologi Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula susunan metode motede dan sahnya pengetahuan Baik, biologi kefilsafatan Kalau kita membicarakan persoalan-persoalan ini Kita mengenai biologi, menganalisa pengertian hakiki dan biologi Ini mengaju seperti pertanyaan-pertanyaan yang mengenai pengertian hidup, adaptasi, teologi, polusi, dan penemuan-penemuan sifat-sifat hidup Next Psikologi kefilsafatan Psikologi kefilsafatan ini yang mengandung kejiwa yang tidak lain dari kumpulan jalur urat-urat syaraf Kita harus mengadakan perbedaan antara jiwa dan nyawa Dan demi inilah seorang filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hadiki dan ada di dalam kehidupan manusia Antropologi kefilsafatan Mengumumkakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia yang dimulai sejak abad kelima sebelum masehi setelah melalui penyelidikan yang lama Skoratis tampil kedapat dalam semboyan, kenalilah dirimu sendiri Sosiologi kefilsafatan Sosiologi kefilsafatan ini merupakan istilah lain dari filsafat sosial dan filsafat politik Di dalam filsafat ini biasanya dikemumumkakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat masyarakat dan hakikat negara Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat dan hubungan manusia dengan negaranya Jadi kita mengadakan perenungan masalah sosiologi dan ilmu politik Etika Di dalam melakukan pilihan manusia mengacu kepada istilah-istilah seperti baik, buruk, kebijakan, kebaikan, kejahatan, dan sebagainya Istilah ini merupakan predikat-predikat kesulitan atau etika dan kesusilaan Estetika Estetika ini menurut saya adalah merupakan dari bidang keindahan dan kebenaran Filsafat keagamaan Filsafat keagamaan ini di dalam kepercayaan agama tertentu Maka tanyalah kepada para ahli agama atau ulama-ulama Sedangkan bagi seorang filsuf Ia akan memijarakan jenis-jenis pertanyaan yang berbeda mengenai agama Filsafat agama tidak berkepentingan dengan apa yang orang percayai Tetapi kepada makna istilah-istilah yang digunakan Keruntunan di antara kepercayaan-kepercayaan, bahan-bahan bukti bagi kepercayaan Dan hubungan antara kepercayaan agama dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain Baik, terima kasih Kurang lebih saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh